Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luke hidup Semua dari balik lagi di channel gamingnya Kali ini kita akan lihat arena Fraksi Di game Monkey King arena virusnya lagi Teman teman semuanya tentunya Di server Prestige ya Server spesial yang diluncurkan sama Monkey King Udah ada Udah ada inian cuy Lelangan ini baru Lelangan apa namanya Lelangan talent cuy Talent juga talent Gak baru-baru amat sih Ini yang mana sih talent temusna iblis Yang mana itu ya Erlang ini udah paling worth sih Ini sharp eye ini Kalau gak salah nanti keluar di toko deh Akalatana ini buat 100 eye Dulu tuh ini banget Ini support seinget gue Ini udah buat si Yang luo banget Udah gak ada lagi Paling Erlang doang sih Belum baru-baru banget ternyata ya Jadi Erlang doang yang masih paling worth it teman teman Sama udah keluar What the hell cosmos cuy Gas Kita tonton Langsung Coy ini juara baru nih Ini juara baru nih Gue inget banget Kemarin itu Bang Aguslin Bang Aguslin apa siapa gitu Signnya masih sama Bang MTDL Darknya masih sama Bang Eh 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 Bang Nah itu dia Bang Bang Agus Kalah Padahal hampir 2 atau 3 minggu Fraksi ya Arena fraksi Bang Lina Agus Menang terus Tapi disini kalah Gue geser Nontonnya dari Demon dulu Teman teman Biar yang serunya jadi gongnya Oke ini yang menang kanan pekiri nih Wih first turn demon bull jarang loh Biasanya selalu first turn tuh GWR ya kalo buat demon ya Ubang demon padahal loh guys Wah emang MC nya kuat banget coq gak mati guys Gak mati loh MC nya gila Wah baru mati dan itu sangat menguntungkan bagian depan sih Ingat GWR belum jalan Baru gue bilang jalan Mati Aduh gak mati lagi MC nya Oke jalan lagi Follow up ke depan Oke aman Oh healing oke Dia bisa healing Kalem Oh demon bull Demon bull basic coq Wah ini GWR ini fix Ini udah mainannya GWR coq GWR Eh energi 1 ding basic ya Bentar ya Ini kiri tuh energi Energi ti Wah rata bro gila Sama red boy Ini kaya red boy deh Oh masih GWR ya Tapi red boy nya hampir 30% damage Wah giegi cuy Match 2 nya Wah giegi giegi Sumpah Sumpah ya Walaupun demon bull first turn giegi loh Oke kill 1 kill 2 Ini sih yang paling Yang paling OP nya sih MC nya sih guys MC nya bisa nahan sampe 2 kali ulti GWR tuh Itu untung sekali Karena kalo sekali ulti Langsung mati itu MC Itu langsung main ke depan cuy Yang artinya langsung bisa meninggoy depannya Tapi karena MC nya kuat banget tuh Lu liat masih hidup Otomatis GWR sekali ulti Itu pasti ke belakang lagi coq Udah pasti ke belakang itu Jadi untung banget tim kiri punya MC yang tebal itu Uh setun lagi giegi cuy Giegi guys Giegi Ini setup GWR nya lompat Pasti ke belakang Jadi untung banget barisan depannya sih Punya MC tanker begitu coq Tuh ke belakang Dan belum mati Jadi artinya GWR ulti lagi pun ke belakang Nah akhirnya mati Oh red boy nya oke sih Udah ini basic attack Belum mati kalem Red boy red boy red Red boy Wah red boy Giegi MPV sih MPV sih buat gua red boy sih guys Dua mat cuy Red boy MPV sih Kalo buat gua red boy sih guys Next kita pindah ke dark Yang bang V lawan bang maung ya Ini bang maung kunya panjang juga Oke Seperti biasa skeleton first run Kemarin tuh kalo ga salah Laba-laba first run ya Anjir sekarang skeleton udah bisa ngekill cuy Wah jauh guys Coi ini jauh Ini jauh levelnya Jauh bang Vell jauh banget Ama bang maung Ini jauh ini Wah ini bagikan langit dan bumi sih Beda banget cuy Liat-liat-liat Damagenya udah beda banget ini Wuh White Mice damage Udah mulai muncul Tapi jauh sih guys Tadi aja udah Keliatannya tuh udah di early nya udah keliatan sih Kiri tuh skeletonnya bisa kill Kanan tuh ga ngekill gitu Jadi tuh udah Udah tandanya jauh banget sih temen-temen Healing Healingnya berarti pake MC ya Oh white Mice nya masih healing bang Vell Tapi tadi bang maung tim kanan udah jadi damage tuh White Mice damage Gua ga tau sih ini masih worth atau engga ya Dulu tuh kan masih sakit banget Karena sebelum di buff cuy Seinget gua tuh pernah ada Ada masa di buff deh Seinget gua guys Seinget gua ya Seinget gua tuh dulu sempet ada masa Di nerf Di nerf Di nerf Si white Mice damage ini di nerf Karena emang dulu tuh OP banget ya Gua uset dah Dulu bisa dibilang carry us sih White Mice ultimate Liat-liat-liat Ngekill Ya kan Jadi udah kayak perbedaan gitu sih guys Dulu tuh white Mice damage tuh OP banget temen-temen Karena dia bisa ulti lagi-lagi dan lagi Ya Gua ga tau kalo untuk meta di server baru sekarang sih Apakah nanti akan muncul White Mice damage OP Gua ga tau Karena dulu tuh seinget gua pernah sempet di nerf gitu Pernah sempet di nerf Lama-lama turun Lama-lama turun tuh Se ininya apa namanya Eksistensinya si White Mice damage tuh sempet turun temen-temen Nah gua ga tau nih Server price tag ini Sempet ga nih Akan ngalamin ga nih White Mice damage nih Semenjak Karena dulu pernah di nerf ya Gua ga tau deh Akan ngalamin apa engga sih guys Sakit lagi Empat satu Empat juta seratus Basic Empat ratus Wah ditingnya juga oke lagi Healingnya double ya Kalo itu ya enak-enak juga ya Empat ratus Aduh basic terus Jadi kagak ngekill juga Wah Masih Wah udah beda Beda kelas Beda kelas GG GG tuh Untuk statistik Thousand hand Ya itu karena dibantu juga Sama laba-laba Makanya damage nya jadi OP banget Temen-temen Ini untuk Sain Dia masih sama Bang MTDL sih Yang OP ini nanti ya Bang Lin Agus Juara bertahan Dikalahin 2-0 Ini ga main-main Nanti kita nonton Immortal kita tonton ya Ini Wah kanan lebih OP sih Punya limited dating guys MC nya siapa itu Anjing 11 juta cowo Kok Uh lawan 6,8 Wah Wukong sakit sih Eh Wukong Wah 4,7 guys Dibalas 7,2 Wah gak-gak ini fix Ini kayaknya Wukong Kalo dari 3 fraksi Yang tadi udah gue tonton Ini Wukong damage Paling sakit nih Sampai minggu ini nih Tadi skeleton 4,1 Awok eh Tadi GWR berapa tuh GWR gue lupa lagi Ini bisa nyentuh 11 Untuk 2 orang Dan mati Ini sih udah fix Wukong sih 80% 79% Damage Wukong Temen-temen Gila cuy Wukong yang ngeri banget Cari Cari begini bro Gila Tuh liat Mau kanan Mau kiri Wukong tetep yang OP sih Gila sih 11,5 cuy Wah ini sih OP sih Ini non-debat OP ya Wah Kombo nya 1 poin Nanti jalan Jadi 2 poin Kombo 2 poin Cetuk Cetuk Abis Bikin sekarat Wukong Ah Mampus mati Wah udah endgame Udah Mau ngarep apa lagi Tim kanan Gak punya damage Udah endgame Udah endgame Bye 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 Masih Wukong sih Damagenya 69% Untuk round kali ini Dan ini Yang serunya Juara bertahan Di bantai 2 Kosong Neza 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 Ini dia Tunggu Tunggu Dari kemarin Limited tuh Diting Diting Neza dong Wah Nezanya mati cuy Gapapa Neza bisa hidup lagi Lihat damage Neza Anjir cuman 2,2 juta ya Erlang 2,4 Neza ulti lagi Ingat Neza semakin lategame Semakin sakit 4,9 Emperor 1,7 Neza ulti lagi please Ada darah putih Soalnya tuh Oke Mati lagi Nezanya aman Yang penting sih Kalo main Main Neza ya Lu punya satu tanker Dan tim kanan Itu menerapkan Dengan Lisan Yuan Lu akan lihat Lisan Yuan Yang OP banget disini cuy Ini the real tanker Percaya apa gue Lisan Yuan Akan OP banget Dan amannya Tim kanan Erlangnya mati Yang dimana Pure damage Dari immortal Erlang tuh Ya bisa ngebunuh Si Lisan Yuan Cuman karena udah mati Jadi ini udah Tim kanan Ini udah menang Damagenya 8 juta Sekarang naik Udah udah Ini tim kanan menang sih Dari sisi Erlangnya mati aja Itu sebenernya kanan Udah menang sih guys Kanan itu Lisan Yuan Udah gak akan kebunuh OP banget itu Liat Solo target Berapa itu Neza Gue udah pernah bilang ya Neza tuh emang OP banget Asal ada temennya Tim kiri Erlang 50% Tim kanan Dengan Nezanya 74% Damage Ngeri banget Temen-temen Ini Bagus nih Juara bertahan Dikalahin pake Limited nih Mantep nih coy Neza langsung Wah yang 10 Wah itu gila sih Erlang 10,9 Cuy Oke Emperor 1,6 Oke Kiri ini Sayangnya gak main Lisan Yuan ya Kiri ini Sayangnya gak main Lisan Yuan coy Duh ada yang kayak Wah keluar apa ini Jadi kiri ini Kayaknya kurang tanker gitu sih Kanan tuh udah Paling bagus coy Beneran deh Lu modalisan Yuan Tanker Tanker beton Itu digabung sama Neza Itu Neza udah gak akan mati Bangun-bangun terus itu Dia udah jadi Immortal itu coy Gak akan pernah mati 6,7 Udah endgame Endgame Ngeri Banget Serius Kayaknya kalo ada Kompetisi lintas server Gue masih megang Kombo yang kayak kanan deh Satu tanker kuat Satu Neza udah cukup banget Buat menangin Dan untuk carry us Ketik di kolom komentar Menurut kalian bagaimana 53% Neza award Menurut gue digabung sama Lisan Yuanjin Bye bye Temen-temen semua Bang gigit Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya